Seorang selebgram terkenal Muhammad Akbar, pemilik akun adjudan pribadi ditangkap terkait penipuan hingga 1,3 miliar rupiah. Kabar peningkapan ini juga dikonfirmasi oleh kaset reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan pada selasa 14 Maret. Dia menunturkan bahwa adjudan pribadi ditangkap di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Kompol Andri menyampaikan selebgram adjudan pribadi ditangkap di Jalan Satuan Risersi Kriminal Polres Metro Jakarta Barat pada minggu 12 Maret lalu. Saat ini selebgram yang kerap bersuap foto bersama dengan anggota kepolisian itu kini masih diperiksa polisi. Meski demikian, dia tak membeberkan secara rinci terkait kasus tersebut. Hanya saja, kata Andri, pelaku telah melakukan penipuan dan penggelapan. Selebgram adjudan pribadi diduga melakukan penipuan hingga merugikan korban, setidaknya 1,3 miliar rupiah. Menurutnya, polisi akan segera merilis kasus tersebut di Mapolres Jakarta Barat pada Rabu 15 Maret. Lebih lanjut, Andri mengatakan bahwa penangkapan adjudan pribadi merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2022 lalu. Diketahui, Muhammad Akbar merupakan ajudan Andri Rukman Karumpah yang berstatus sebagai Sekjen Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional. Namanya Kiat Melambung setelah diundang Presiden Jokowi saat pernikahan putrinya, yakni Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution. Ajudan pribadi sempat menceritakan perjalanannya kepada Deni Jagur. Dia mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan ketika usianya masih belasan tahun. Selain itu, Akbar semasa kecil juga pernah menjadi pemulung bersama neneknya. Akbar juga pernah berjualan kacang di dekat sebuah lapangan golf di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari situ, dia kerap diminta memijat orang-orang kaya setelah bermain golf. Seiring waktu, karena keterampilannya memijat, inilah Akbar bertemu Andri Rukman Karumpah yang kelak menjadi bosnya. Tak berselang lama, si bos itu membawanya ke Jakarta sekitar 2017. Terima kasih telah menonton. November 2022, dengan perugian lebih kurang 1,3. Itu aja dulu. Terima kasih ya.